selamat datang di channel mahmud bin new york nama saya mega dan saya lagi keluar karena saya mau ambil martabak yang bikin martabak itu chef hendrali disini pokoknya gak main-main yang bikin martabak itu chef sedikit tentang chef hendrali berdasarkan buku the world is here mengulas tentang kisah chef hendrali yang ternyata asli jember dan di umurnya 17 tahun berani merantau ke new york city dan long story short akhirnya ia mengenyam pendidikan di new york city's institute of culinary education setelah 8 tahun pengalaman di restoran, di hotel akhirnya beliau memutuskan untuk membuka warung jankuk dengan mengenalkan makanan Indonesia keluarga dunia ditonton terus videonya sampai selesai ya warung jankuk sudah banyak banget diliput sama media-media di Indonesia atau media di New York sendiri di Amerika mereka bergabung di international queen's night market dan terakhir kabarnya kemarin sempat pop-up di laut Singapura restoran yang menerima michelin star di tahun 2011 seneng banget ketika memang ada orang-orang seperti chef hendrali yang mengenalkan masakan Indonesia ke orang-orang yang lebih luas gitu di luar negeri disini semoga tujuan untuk mengenalkan makanan Indonesia ke muarga dunia makin dilancarkan makin sukses amin 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 ya sekarang kita udah ada di rumah saya mau langsung gak sabar mau cobain martabaknya yang pertama yang pertama saya mau cobanya ini entah sebutannya taco martabak atau tipker kalau di Indonesia dulu saya juga favoritnya yang kayak gini namanya tipker kalau di Indonesia sih kalau bisa lihat tipis, kering, crunchy, mantap kita langsung coba aja ya bismillahirrahmanirrahim ini tebel, garing, gak kematangan pas banget pokoknya isinya coklat sama kacang ini enak banget ini enak banget niatnya coba mau makan satu mau ngasih tau rasanya tapi keterusan gak bisa berhenti sebelum saya habisin jatah kalori saya disini saya mau makan martabak aslinya martabak yang tebel ini dia martabaknya kulitnya mantap sebenernya saya pemasak martabak juga cuman dapetin kulitnya supaya gak gosong itu PR banget masih banyak banget harus belajar saya selalu agak gosong sedikit gitu loh kalau ini kan warnanya cantik banget kan ya tapi berhubung yang bikin chef gitu kan ya sih gak ada lawan yaudah kita coba aja ya pokoknya ultimate martabak pori-porinya mantap moist gak usah jauh-jauh pulang ke Indonesia kalau kangen martabak di New York juga ada yang jual mantap banget gini gak bisa berhenti saya suka banget martabak manis dibanding segala jenis martabak makanya ini enak banget ini tuh legit nyes gitu di lidah tuh lumer banget oke kalau begitu saya mau lanjutin makan martabaknya daripada kamu temenin saya ngabisin martabaknya satu-satu kita tutup aja videonya kali ini lain kali saya akan tunjukin ke kamu saya akan interview chef Hendrali nya tapi sayangnya sekarang kan lagi pandemi udah dapet martabaknya aja udah syukur banget pokoknya semoga pandemi ini segera berakhir jadi saya bisa sharing ke kalian temen-temen Indonesia disini yang berprestasi yang sudah memberikan jejaknya di New York oke kalau gitu jangan lupa di like videonya di subscribe buat kamu yang belum subscribe channel saya sampai ketemu lagi selamat menikmati